Halo Sobat Tentara Netizen Indonesia Belum sebulan menjadi presiden, saat ini Indonesia diperbutkan dua negara adidaya yaitu China dan Amerika Hal itu bukan lain karena tangan besi presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto Diketahui presiden Prabowo Subianto saat ini mengungkapkan bahwa dirinya akan terbang ke China Setelah dari China, lalu ia akan terbang ke Amerika Dan setelah ke Amerika Serikat, ia akan ke KTT APEC dan G20, lalu ke Inggris dan Timur Tengah Itu artinya saat ini Indonesia diperhitungkan negara adidaya Karena saat ini Indonesia digadang-gadang menjadi negara maju Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dijabalkan bakal meninggalkan tanah air selama 16 hari Untuk sejumlah keunjungan ke negaraan Mulai dari China, Amerika Serikat, Brazil, Peru, Inggris, serta Timur Tengah akan didatangi Prabowo Subianto Kunjungan kerja presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Jumat 8 November 2024 Sampai dengan Minggu 24 November 2024 Agenda Prabowo yang telah terjadwal diantaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan presiden China Xi Jinping Presiden Amerika Serikat Joe Biden Menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil Inilah jadwal kunjungan Prabowo ke luar negeri pada 8 Agustus sampai 24 November 2024 Satu, China Melansir antara, China akan menjadi negara pertama yang akan dipunjungi presiden Prabowo Subianto Sejak pertama kali dilantik menjadi presiden Kementerian luar negeri mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke negara perdana ke Beijing, China Pada 8-10 November 2024 Prabowo akan mengunjungi China atas undangan presidensi Dua, Amerika Serikat Setelah kunjungan ke China, Prabowo dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat Untuk menggelar pertemuan dengan presiden Joe Biden di Gedung Putih Dilansir dari antara, kepala komunikasi kepresidenan Hasan Hasbi mengatakan Kunjungan presiden Prabowo ke AS dijadwalkan untuk bertemu dengan presiden Joe Biden Yang saat ini menjabat sebagai presiden AS Meskipun begitu, Hasan Hasbi menyampaikan presiden Prabowo bisa saja bertemu dengan pemenang pilpres Amerika Serikat Yaitu Donald Trump Tiga, Peru Usai mengunjungi dari Amerika Serikat, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Peru Prabowo dipastikan menghadiri Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT Asia Pacific Economic Corporation atau APEC Pada 14-15 November 2024 Tidak hanya itu, Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Presiden Peru Dina Bolotare Di Istana Kepresidenan Peru sebelum menghadiri Forum KTT APEC 2024 Tiga, Brazil Prabowo kemudian akan meneruskan lawatannya ke Brazil untuk menghadiri KTT yang diikuti negara-negara maju Dan berkembang atau Group of 20 atau K20 Pada 18-19 November 2024 Termasuk Prabowo juga akan menghadiri pertemuan eksekutif bisnis Forum di Hilton, Cabocaba, Rio de Janeiro, Brazil Empat, Inggris Prabowo akan mengunjungi Inggris Yang diagendakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris dan Wali Kota London Dalam lawatannya di negara Ratu Elizabeth itu Prabowo juga dikabarkan akan dijangu dengan acara minum tech Dengan Raja Charles di Istana Buckingham, London Dan bertemu pengusaha British Petroleum Dan terakhir, Prabowo akan mengunjungi Timur Tengah sebelum pulang ke Indonesia Ini adalah kali pertama Prabowo diundang negara-negara adidaya Setelah menjadi Presiden terpilih Beginilah jika memiliki Presiden yang OP Semua negara besar pun segan dan rebutan kerjasama Dan sekarang, macan Asia telah kembali mengaung di dunia Bagaimana tanggapan kalian dengan Indonesia yang saat ini menjadi rebutan negara adidaya? Silahkan ada mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!